Halo teman-teman, saya dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Silaswantara. Nah, jika di video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara bagaimana setek loa batang besar, maka di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setek batang loa yang berukuran kecil ya teman-teman. Jangan salah ya, pohon loa yang berukuran kecil, sekecil batang rokok pun, sudah bisa kita setek ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Silaswantara. Nah, baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi. Nah, ini dia teman-teman, batang pohon loa yang akan kita setek ya. Ini merupakan sisa bekas peruning dari pohon loa yang saya miliki. Daripada dibuang, sayang ya, lebih baik kita setek ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu cabangnya. Seperti yang terlihat dalam video ya teman-teman. Kita pangkas semua cabang atau kita peruning. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, batang yang sebesar puntung rokok pun juga bisa kita setek ya, jangan salah. Nah, setelah itu kita akan membersihkan bagian pangkal yang mau kita tanam ya teman-teman, seperti ini. Hal ini bertujuan untuk membuat jalur tumbuhnya akar dan juga nanti kalau pas kita memotong ada kulit pohon yang pecah itu bisa kita bersihkan sekaligus teman-teman, menghindari pembusukan ya. Nah, kita sayat saja seperti ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah semuanya kita sayat, seperti ini. Ada ramuan khusus ya. Nah, tidak lain dan tidak bukan. Ini dia, bawang merah teman-teman. Di sini bawang merah saya fungsikan sebagai perangsang akar ya. Di mana sudah terkenal fungsi dari bawang merah yaitu perangsang akar alami bagi tanaman ya. Kita tinggal oleskan saja seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman mau menggunakan perangsang akar kimia juga bisa ya teman-teman. Tapi di sini saya cukup menggunakan bawang merah ya sebagai perangsang akar. Setelah itu kita diamkan beberapa menit. Supaya cairan dari bawang merahnya meresap ya teman-teman. Sambil menunggu langsung saja kita siapkan media tanamnya ya. Di sini saya hanya menggunakan media tanam. Sekam mentah dicampur dengan tanah ya teman-teman. Dan langsung saja kita tanam pohon yang akan kita setek ya. Kita lubangi dulu media tanamnya. Barulah kita masukkan pohon yang akan kita setek satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini untuk memperhemat tempat. Saya biasanya melakukan setek pada satu polybag. Saya setek beberapa pohon ya teman-teman. Selain menghemat tempat juga. Saya rasa ini lebih efisien ya. Nanti kalau pohonnya sudah benar-benar tumbuh. Barulah saya akan pisahkan. Biasanya satu polybag, satu pohon ya. Atau bisa langsung ditanam di pot ya teman-teman. Dan setelah itu langsung saja kita siram ya. Untuk setek batang pohon loa yang berukuran seperti ini. Biasanya saya tidak sungkup ya teman-teman. Saya hanya taruh di tempat yang deduh. Dan terhindar dari sinar matahari langsung ya teman-teman. Tapi, jika teman-teman ingin menyungkupnya juga tidak masalah ya. Sebenarnya disungkup juga bagus teman-teman. Sama-sama bisa hidup nantinya. Nah, ini dia pohonnya setelah tumbuh ya teman-teman. Ini pohon yang kita setek tadi ya. Nah, dan ini juga pohon yang kita setek tadi. Yang sudah saya pindahkan ke pot ya. Bisa dilihat pertumbuhannya. Lebih cepat ya teman-teman. Lebih cepat dan juga sudah subur ya. Kita tinggal menunggu pohon ini besar. Dan barulah kita akan melakukan proses selanjutan untuk membuat pohon ini menjadi sebuah bonsai. Nah, dan ini juga beberapa pohon hasil setek batang saya ya. Dan disini juga saya sudah melakukan metode pecah batang ya teman-teman. Bisa dilihat seperti yang ada di video ya. Nah, baiklah teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini ya. Saran dan feedback dari teman-teman sangat saya butuhkan untuk kemajuan saya pribadi dan perkembangan channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat. Dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. See you on the next video. Dan salam bonsai Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax